Jadi jangan anggap meditasi itu sebagai sebuah cara yang instan. Kalau Anda belajar sama saya, saya akan memiming Anda untuk mengalami purifikasi dan transformasi. Bukan untuk memberikan sebuah jawaban instan dalam masalah kehidupan Anda. Tidak sama sekali. Oke, kalau transformasi ini tuntas, baru nanti apa yang disebut sebagai God Realization atau realisasi kualitas keilahian pasti terjadi. Inilah titik di mana setiap orang itu menjadi jiwa ilahi, menjadi Kristus, menjadi Buddha, menjadi insan kamil, menjadi apapun yang dianggap sebagai puncak pencerahan. Nah, jangan sampai kita itu membicarakan God Realization tetapi kita tidak meniti jalannya. Omong kosong kalau kita membicarakan tentang pencerahan, tentang apapun yang indah-indah itu, yang agung-agung itu, kalau kita tidak memulai dengan relaksasi, koneksi, purifikasi, dan transformasi. Jadi, belajar spiritual itu bukan bicara teoritis. Ini bukan tentang bagaimana pikiran kita dipenuhi dengan kebijaksanaan yang datang dari luar. Dengan kata-kata indah, bukan. Ini tentang bagaimana mengubah diri kita sepenuhnya. Membuat jiwa raga ini mengalami transformasi. Sehingga kebenaran sejati itu muncul dari dalam diri. Makanya, saya tidak akan terpesona oleh orang yang pintar ngomong tentang pencerahan. Maka saya juga meminta Anda, kalau Anda menjadi mudir saya, belajarlah untuk tidak terpesona oleh kata-kata indah. Selalu gunakan rasa sejati Anda untuk membaca vibrasi. Lihatlah yang dibalik apa yang bisa dijangkau oleh panca indah. Temukan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Termasuk orang-orang yang dianggap sebagai orang terserahkan, Anda harus buktikan sendiri. Betul tidak terserahkan. Jangan gampang percaya. Toh, kaitannya dengan saya juga, saya tidak pernah meminta Anda untuk gampang percaya. Uji dulu dong. Anda harus betul-betul menguji saya dengan sepenuh jiwa Anda untuk tahu kebenaran tenang diri saya. Kalau sudah mantep, silahkan belajar. Kalau tidak mantep, tidak usah. Memang ada yang maksa Anda belajar sama saja, kan tidak ada juga. Oke. Nah, berikutnya. Tadi ketika kita bicara purifikasi, selain purifikasi dari segi energi, ada juga purifikasi secara emosi. Banyak orang itu masuk ke dalam situasi penuh luka batin. Dan luka batin ini bisa muncul karena banyak faktor. Ada yang mendapatkan luka batin karena pelakuan orang tuanya. Pelakuan atasannya. Ada juga yang mendapatkan luka batin dari pasangannya. Segala rupa. Nah, kalau luka batin ini tidak disembuhkan, dia menjadi faktor penghalang Anda untuk menemukan kebahagiaan surgawi. Kalau Anda betul-betul mau menemukan kebahagiaan surgawi, luka batin ini disembuhkan. Tantangannya adalah luka batin ini memang berlapis-lapis. Di dalam diri kita, luka batin itu ada di lapis kesadaran ragawi. Yang disebut juga sebagai conscious mind. Ada yang dia karena sudah kadung lama, direpresi, ditekan, dia masuk kepada subconscious mind. Dan ada lagi yang karena dia saking lamanya, saking dilupakannya, dia masuk ke unconscious mind. Dan luka batin ini juga nanti bisa mengejawantah di lapisan-lapisan tubuh. Mulai dari tubuh fisik sampai ke tubuh halus. Jadi kalau Anda luka batin, stres Anda, sakit hati Anda itu terekam di dalam sel. Selnya ikut stres. Kalau sel-sel saya ini bahagia semua sekarang. Sekarang dulu kagak. Nah, nanti itu juga terekam di dalam tubuh eterik, di dalam cakra-cakra. Saya menemukan fakta menarik. Kalau orang ributnya atau luka batinnya dengan pasangan gitu ya. Itu biasanya yang keblok itu cakra seks. Jadi traumanya itu terekam di dalam cakra seks. Ada sebagian yang memang rekamnya di cakra jantung. Apapun itu. Itu yang harus diselami, dimengerti, diakui, lalu disembuhkan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang repot adalah kalau Anda belajar spiritual tapi denial sama hal seperti ini. Nggak mau dikuliti, nggak mau dibaca, nggak mau dipacul. Ya nggak usah belajar aja. Udah aja sana ngapain. Kayak dugem aja lebih enak kan. Kalau Anda belajar spiritual, Anda harus rela untuk dipacul, untuk dibuka. Apa yang memang harus diselesaikan. Enak apa kagak? Ya jeles kagak lah. Ya pasti pahit, pedih. Tapi itu kayak minum jamu. Anda harus kuat. Begitu. Peace. Ini saya habis minum coklat jadi penuh semangat. Ya begitu teman-teman semua ya. Oke. Nah, proses purifikasi yang kaitannya dengan emosi ini tetap saja tekniknya juga sama. Tetap sadari nafas, rasakan kasih murni, rasakan keberadaan sumber kasih murni di dalam diri. Biarkan kekuatan kasih murni di dalam diri itu yang muncul dari pusat hati itu, dari sanubadi kita itu yang memancar, mengalir, menyelaraskan semuanya, menyembuhkan semua luka kita. Dan seiring dengan itu, supaya prosesnya berjalan optimal, kita yang dengan penuh kesadaran, itu melakukan tindakan penerimaan dan pemaafan. Misalnya sudah diketahui masalahnya adalah dengan pasangan. Ya sudah, yang Anda lakukan adalah Anda relax, Anda masuk ke dalam keheningan, Anda sapa jiwa pasangan Anda, Anda katakan Anda menerima dia sebagaimana adanya. Anda memaklumi ketidaksempurnaan dia, Anda memaklumi kalau dia tidak seperti yang Anda idealkan. Anda memaafkan segala kesalahannya, Anda juga meminta maaf atas kesalahan Anda. Anda memeluk jiwanya, Anda memancarkan kasih yang paling murni kepadanya. Itu yang akan membawa Anda kepada proses pemurnian jiwa secara emosi. Sama saja kalau nanti yang menjadi akar masalah adalah hubungan Anda dengan orang tua. Anda lakukan itu. Nah, ini akan menjadi proses yang berkelanjutan, atau berkepanjangan, kalau layarnya banyak. Tapi tidak apa-apa dijalani. Nah, saya hanya mengingatkan, kalau ada yang sudah beres satu layar, jangan buru-buru, wah, sudah beres PR saya. Belum, sabar. Habis itu nanti muncul lagi. Tiba-tiba nyesek lagi. Itu berarti ada yang di layar bawah, sekarang muncul ke permukaan. Diterima semuanya, karena ini proses yang tidak bisa sebentar. Begitu, teman-teman semua. Kalau Anda tekun, kalau Anda betul-betul konsisten menjalani ini semua, tukah batin separah apapun, lapisannya setebal apapun, pasti bisa dilampaui, pasti bisa diselesaikan. Jangan menyerah. Kata kuncinya adalah jangan menyerah. Jangan menyerah gara-gara rasa tidak nyaman yang dihadapi. Kalau ada yang protes, kok meditasi malah bikin kita tidak nyaman? Gini loh ya. Meditasi nyaman itu di permukaan, di permulaan. Ketika Anda belum ketemu dengan sisi gelap Anda. Tapi kalau Anda tidak mau menghadapi sisi gelap, itu akan kebawah mati. Anda jadi orang gentayangan. Mau. Ya kalau mau tidak apa-apa. Saya tidak mengikut Anda kok. Nah kalau mau menyelamatkan diri, ya sudah dihadapi sisi gelapnya dengan segala ketidaknyamanannya. Biarkan ego Anda diacak-acak, dikoyak-koyak, tidak apa-apa. Yang mending selamat. Lepaskan segala yang tidak selaras. Rasa marah, rasa kecewa, dendam. Dengan kasih murni, biarkan Anda kembali kepada kebahagiaan yang sejati. Kalau itu sudah beres, baru nanti Anda berhak mendapatkan kedamaian yang konsisten. Kalau belum beres, ya jangan ngimpilah. Pedih dulu yang dialami. Biasa. Lalu ada yang bilang begini, saya tidak ada masalah, hidup saya sih asik-asik saja. Itu permukaan. Coba masuk ke dalam diri. Jadi, jangan GR yang hidupnya itu serba oke, serba nyaman itu. Kemudian kalau meninggal, tidak jadi arwah gentayangan. Belum tentu. Harus mau jujur. Tenang. Lihat dulu apa adanya. Kadang-kadang ya, kandidat alam arwah gentayangan itu pelentil. Kadang-kadang cantik, dandanannya modis. Iya. Gitu ya. Ya, gak apa-apa lah. Yang penting sekarang kita mengerti, untuk bisa naik ke alam cahaya itu, segala luka batin itu, di semua layarnya harus kita bereskan. Yang menolong kita itu bukan Tuhan di luar diri, yang bisa menolong kita itu karma kita sendiri. Tindakan kita itu sendiri yang membuat kita akan diselamatkan. Anda juga tidak bisa selamat dengan percaya pada siapapun. Emang kalau percaya pada saya, Anda selamat enak aja. Gak bisa lah. Saya memberikan tuntunan bagaimana menyelamatkan diri. Ya, Anda yang menyelamatkan diri dengan cara Anda sendiri, dengan tindakan Anda. Ya, sesuai dengan apa yang saya bimbingkan. Saya membantu melimpahkan kasih yang murmi. Barulah kemudian keselamatan bisa tercapai. Nah, kalau kita sudah bisa membereskan luka batin kita di semua lapisannya itu, kebahagiaan sejati itu betul-betul bisa memancar dari relung hati. Itulah yang namanya kita merasakan kebahagiaan surga. Oke, silahkan tanya-tanya dulu. Silahkan. Silahkan diketik pertanyaannya. Nanti saya baca ya. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentu beda ya. Cuma lihat wedaran lewat Youtube, lewat IG dengan betul-betul ada interaksi seperti ini. Nah, proses transformasi itu seperti yang tadi saya katakan tidak bisa berjalan instan. Anda harus benar dulu relax-nya. Kalau relax-nya nggak benar, Anda nggak akan bisa terhubung dengan diri sejati. Belum lagi kalau ternyata ada penghalangnya. Penghalangnya diberesin dulu supaya Anda bisa nyambung. Hanya kalau Anda nyambung dengan diri sejati ini konsisten, transformasi atau perubahan itu bisa berjalan. Kalau belum, nggak bisa. Jadi kembali ke aturan pertama. Perbaiki dulu relax-nya Anda. Nikmati hidup. Santai. Nikmati nafas. Rasakan terus. Itu caranya. Oke, ini dari Mbak Lois Wijaya. Mas Guru, aku sedih lihat pedagang kaki lima, tukang bubur, ditangkap sama petugas karena jualan pas PPKM. Terus saya jadi marah. Saya juga jengkel kalau ada berita soal vaksin, sepertinya disudutkan yang tidak mau vaksin, dan seterusnya. Saya jadi marah-marah karena ini. Eh, kok jadi curhat? Boleh, ini memang ruang curhat. Jadi begini, kalau yang kayak begini ini, ini bukan kesusupan DF, ini namanya empati. Empati terhadap kesusupan rakyat. Anda kira saya nggak suka marah, nggak suka sedih? Saya marah ketika rakyat belakang ini disusahkan. Saya sedih ketika mereka itu susah cari makan. Samalah ya. Ini bukan kesusupan DF, ini justru jiwa manusiawi kita. Justru kalau yang nggak peduli itu yang zombie. Nah, tetapi tinggal bagaimana kita mengelola ini semua. Dalam banyak hal yang sedang terjadi, ini memang sangat rumit. Ini ada pertarungan kuasa, pertarungan kekuatan politik yang sangat besar. Yang tentu saja ini di luar kapasitas maheritas manusia. Maka yang bisa Anda lakukan adalah, ya sudah, lakukan yang terbaik. Yang bisa Anda lakukan. Anda berkati saja, siapapun ini memang harus diberkati. Saya juga sedang bekerja sebisa saya, agar ada keajaiban terjadi di negeri ini. Begitu Mbak Lewis, terima kasih. Nah, ini jujur nih, Mas Guru. Sebenarnya saya masih bingung, Ati menyadari aliran nafas itu bagaimana. Karena setiap saya memperhatikan nafas, justru nafas saya jadi tidak natural. Terima kasih. Berarti selama ini Anda mikirin nafas bukan menikmati bernafas. Kalau nafas dipikirin, ya jadi puyeng. Memperhatikan itu bukan mikirin. Memperhatikan itu membawa perhatian kita ke arah nafas. Rasakan, nikmatin. Bukan dipikirin sama dengan ngopi. Coba Anda pikirin kopi. Kalau enggak puyeng, pasti puyeng lah. Tapi Anda rasakan. Sambil pikiran Anda enggak kemana-mana hanya menikmati kopinya. Baru enak kerasa. Tentu saja kalau buat saya kopinya harus dikasih gula. Jangan kayak Mas Ekonogroho Pahit. Begitu ya Mas Bayu. Jadi jangan sepaneng nafasnya. Jangan dipikirin. Dipikirin Anda malah sakit nantilah. Masa nafas dipikir. Nafas biarkan dia berjalan natural. Lalu Anda rasakan betul, nikmati betul. Kalau masih belum bisa juga, gimana caranya ya? Anda temukan pemimbing bernafas yang benar di sekitar Anda. Oke, berikutnya. Ini dari Mbak Mira. Mas Guru, kenapa ya? Saya meditasi pemurnian diri, kok dada saya perih? Udah dua kali seperti ini. Ya jelas saja Anda luka batinnya banyak, Mbak. Jadi Anda harus sabar supaya rasa perih itu nanti hilang sendiri. Rasa perihnya diterima. Betul-betul Anda rasakan kasihmu nih dari Tuhan. Karena walaupun Anda perih, Anda juga dikasihi Tuhan. Nanti kalau Anda betul-betul konsisten menjalankan meditasi ini, rasa perih itu akan hilang berganti dengan rasa bahagia dan damai. Oke? Begitu. Mas Guru, bagaimana caranya agar kita tidak kalah oleh kuasa kegelapan pada saat meditasi? Harus relax penuh, jangan sepanang. Sadar penuh. Waspada penuh kalau ada sinyal-sinyal, tiba-tiba ada sedek nyaman, langsung diantisipasi. Kalau yang datang ini kekuatannya lebih tinggi dibanding kita, yang bisa dilakukan adalah pasrah total. Jadi begini, ini memang ada perimbangan. Setiap jiwa itu punya power sendiri, punya spiritual power yang berbeda-beda. Kalau Anda belum betul-betul mencapai pencerahan, pasti Anda kalah kuat dibandingkan iblis dan segala teman-temannya itu. Tetapi, kalau Anda bisa dalam kepasrahan total, Anda bisa mengakses kekuatan Tuhan yang tanpa batas. Kekuatan yang tanpa batas itu yang tidak bisa dikalahkan oleh iblis sekuat apapun, oleh seliman sekuat apapun. Jadi kuncinya di situ. Kalau Anda belum-belum betul-betul punya kekuatan sendiri, pasrah total. Ya, begitu. Ini ada yang bertanya, belum terlalu lama belajar, saya sudah ditinggal wafat oleh guru spiritual tersebut. Apakah yang saya pelajari sudah sesuai dengan tuntunan-tuntunan siapa ya? Maksudnya apakah sama dengan yang saya ajarkan atau belum? Tolong japti aja ya. Japti saja nanti saya jawab ya. Karena ini terlalu sensitif. Oke. Baik, saya masih menjawab yang lain-lain. Mas Guru, saya mengeluarkan air mata ketika meditasi. Bukan menangis. Apakah ini wajar? Sangat wajar. Jadi sangat wajar kalau dalam meditasi itu kita terlalu keluar air mata, tapi tidak menangis. Ini anonymous attendance. Kenapa mesti anonymous ya? Emangnya Anda agen rahasia? Lain kali, kalau membelajar spiritual, mulailah dengan jujur pada diri sendiri. Jadi, ya sudah tunjukkan saja wajahnya kayak apa, namanya siapa, jangan disembunyikan. Kalau betul-betul mau, belajar. Oke, teman-teman semua. Jadi sebetulnya, belajar spiritual itu bisa dibilang sederhana, bisa juga dibilang rumit. Sederhana karena memang laku spiritual yang sejati itu tidak membutuhkan hal-hal yang rumit. Dasarnya hanya menyadari nafas, menikmati nafas, merasakan keterhubungan dengan gusti di dalam diri. Tetapi yang tidak sederhana adalah proses purifikasi dan transformasi. Untuk betul-betul Anda terpurifikasi, itu butuh perjuangan. Banyak murid saya yang sudah bertahun-tahun belajar, meditasi, secara faktual masih punya luka batin. Itu lumrah, tidak ada masalah. Yang penting jangan menyerah. Karena luka batin itu memang akan tersembuhkan lewat ketekunan di dalam menjalankan laku ini. Layar demi layar itu akan bisa dilampaui saat kita betul-betul punya kesungguhan tekad untuk menjalankan purifikasi itu sendiri. sendiru. Terima kasih.